oke buat conduct, mau interview buat mahasiswa juga. Jadi, feel free buat minta kakak-kakaknya, kakak kelas, atau kontak aku di-linkin, segala macam, buat, kak, aku butuh latihan interview. Kita tuh senang banget. Kita kadang malah set jadwal setelah jam kerja buat bantuin adik-adik mahasiswa, buat anak-anak pesawat, buat interview. Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi, yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama Mikaela Natania, atau yang biasa dipanggil Nia. Langsung aja kita sapa. Halo Nia. Halo Mas Riza. Halo, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik banget. Baik-baik ya, sehat-sehat terus ya. Mungkin boleh diceritakan, Nia ini siapa sih, gitu, buat yang belum kenal. Oke, halo teman-teman. Dan kalau aku Nia, aku saat ini bekerja di Cermati.com sebagai Head of Engineering. Oke. Ya, sudah 2 tahun lebih di Cermati.com. Sebelumnya itu sempat kerja di beberapa startup sih. Oke, nanti kita akan cerita tentang Cermatinya, dan sekarang kita tarik mundur dulu ke masa lalu. Jadi, boleh diceritain nggak, pengalaman pertama kali ketemu komputer itu kapan sih? Pengalaman pertama kali ketemu komputer itu, waktu SD sih. Itu lebih ke pelajaran TIK dulu namanya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Cuma waktu itu lebih ke Microsoft Word gitu loh, Mas Riza. Namanya juga anak SD gitu, Kak. Sama main game gitu. Main game. Aham, gitu. Terus? Terus, waktu itu SMP, aku sempat belajar Visual Basic di sekolah. Cuma waktu itu sebatas lewat aja sih. Karena waktu itu menurut aku nggak gitu seru. Kenapa? Belajarnya itu kayak, oh, belajar bikin kalkulator. Yaudah, kalkulator kan kita udah punya gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi, kurang ada ketertarikan gitu ya ke dunia pemrograman. Padahal sebenarnya udah diintroduce di SMP ya. Iya, aku malah tertariknya itu waktu SMA malah. SMA, aku belajarnya itu pas kalau di sekolah, dan disitu lebih ke problem solving. Instead of bikin sesuatu yang udah ada, yaitu kalkulator ya, ya well, aku bisa beli kalkulator gitu. Di sana problem solving gitu. Dan ketika ada exposure ke algoritm, itu aku berasa kayak ketagihan gitu sih. Oh, justru begitu diintroduce ke problem solving, algoritma gitu, itu malah justru tertarik gitu ya? Yes, betul. Dan waktu itu keluarga aku ekonominya belum bagus gitu kan. Nggak punya komputer nih gitu. Terus karena guru-guru aku lihat aku passionate banget nih, aku dibolehin pakai laboratorium komputer setelah pulang sekolah gitu. Jadi, aku latihannya itu setelah pulang sekolah, aku ketok-ketok nih, Bu, boleh numpang belajar nggak gitu. Cuma nggak enak juga kan. Mereka jadi pulangnya telat gara-gara nungguin aku. Cuma, aku bersyukur sih mereka tuh masih ngebolehin dan dukung banget. Aku masih ingat nih, burunya namanya Bu Ambar sama Pak Teguh. Oke, Bu Ambar, Pak Teguh. Itu yang berjasa juga ya. Campe ke karir sekarang ya berarti ya. Betul. Itu kayak awalnya sih, aku tertarik banget. Nah, dari SMA itu tertarikannya lanjut berarti ke kuliah ya. Betul. Dan di kuliah ngambil jurusan? Computer Science. Computer Science di Universitas Indonesia ya. Betul. Nah, terus ada cerita-cerita menarik nggak selama di kampus? Jadi, yang menarik adalah karena aku tuh salah satu mahasiswa yang punya programming foundation yang cukup strong. Di sana aku malah belajar buat apa ya. Oh, ternyata dunia teknologi tuh nggak sesempit problem solving gitu, Mas Riza. Di situ aku belajarnya itu kayak 6 tahun buat sadar itu sih. Soalnya mungkin aku cerita sedikit kayak waktu aku masuk UI, apa sih yang terjadi gitu. Di sana itu ada kayak 1 bulan buat kayak OSPEC gitu. Buat orientasi kampus. Dan di situ tuh kita selalu dibilangin kayak gini. Mana yang dari Aceh? Mana yang dari Papua? Terus, oh ternyata banyak kan yang dari penjuru Indonesia, kalian ini 1 bandi 1000 atau 1 bandi 10 ribu. Kalian anak terpilih, segala macam. Di situ tuh, oh jadi ketika awal masuk, kepercayaan diri aku lumayan tinggi gitu loh. Ketika OSPEC digituin, terus aku juga salah satu orang yang punya foundation dari beberapa tahun aku di SMA. Jadi yang menarik adalah, finally aku tuh sadar kalau aku tuh ternyata, aku sih pengen bilang, oh ternyata aku tuh nggak pintar, aku bodoh gitu. Cuma yang menarik adalah, oh aku sadar, oh ternyata berat juga ya. Ternyata programming itu lebih besar dari problem solving doang gitu. Di situ main struggling sih aku. Walaupun bahkan udah punya fundamental yang lumayan kuat di algoritma dan lain-lain waktu di SMA, tapi begitu masuk kuliah juga tetap struggling ya. Betul, struggling banget. Soalnya, apa ya, karena teknologi itu juga ternyata luas banget. Dan dunia kuliah tuh bukan cuma belajar programming language, tapi cuma belajar konsepnya gitu. Belajar konsepnya kalau kita mau serius, ternyata sesah banget. Kalau memang sekedar tahu mungkin gampang kali ya gitu. Ya, ya, ya. Menarik insightnya ya. Lanjut, lanjut. Terus di sana aku ada exposure sendiri juga buat mengajar. Oh yaudah, kita belajar jadi asisten dosen. Terus juga terlibat di mungkin tim olimpiado komputer, ada yang namanya pelatnas. Jadi di situ aku mulai ngerasa passion aku itu buat ngajarin sama anak-anak yang lebih muda gitu. Dan ini impactnya gede banget buat karir aku sih. Karena ternyata aku suka mentoring orang yang lebih muda atau yang lebih junior gitu. Kenapa? Karena aku anak tunggal gitu kali ya. Aku pengen banget adik gitu. Ya, ya, ya. Di situ aku, karena aku sendiri ngerasa aku struggling ketika kuliah, ketika awal karir, aku juga ternyata banyak banget dibantu. Aku tuh dibantu sama teman-teman, kakak kelas, sama mentor-mentor aku buat. Kita harus begini, kita harus begitu. Mindsetnya harus dibenerin. Jadi aku pengen meneruskan kebaikan mereka juga sih. Oke. Wah, seru ya. Ini dapat eksposur ke apa? Pentingnya mentoring itu dari sejak awal ya, sejak dini dari kuliah ya, awal kuliah. Di kampus sendiri berapa lama sampai lulus? Tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun, terus lanjut? Bekerja atau gimana? Iya, jadi waktu itu tahun 2012, Januari, itu belum nge-trend nih startup. Itu sih, aku denger-dengar dari kakak kelas, mereka lebih pilih kerja di consulting firm. SAP gitu-gitu. Oh, iya, iya, iya. Enterprise gitu ya, enterprise ya. Betul. Terus aku kerjanya itu, pertama kali kerja itu di established company, udah enterprise. International company gitu. Tapi pekerjaannya itu spesifik banget gitu, Mas Risa. Apa tuh? Industrinya sih smart card, SIM card gitu. Oke. Jadi karena pekerjaannya spesifik, productivity-nya juga rendah. Karena spesifik juga, tapi mungkin waktu itu juga belum ada project yang banyak juga buat di-assign ke aku. Jadi, waktu itu idealnya itu sekitar 60% dari aku di kantor. Lalu aku pernah ngitung-ngitung, aduh satu minggu aku kerja kayaknya cuma 8-10 jam gitu. Oke. Dan di sana waktu itu nggak ada internet juga kan, nggak ada internet. Jadi susah buat explore-explore. Dan aku belum punya smartphone tuh tahun 2012 gitu. Oke. Terus, aku mungkin ini sih yang penting, menurut aku tuh ilmu itu penting, tapi ada hal yang lebih penting yaitu kemampuan atau skill buat belajar juga gitu. Soalnya belajar itu ternyata ada seninya, terutama di teknologi. Di mana idealnya itu kan luas banget, kita mau belajar mana sih mana yang impact-nya itu lebih tinggi gitu. Oke. Dan waktu itu aku belum punya skill itu sih. Aku belum tahu, yang pertama resource mana sih yang bagus. Karena resource kan banyak banget di era internet. Betul. Kayak ada apa aja sih di luar sana, gimana aku bisa belajar tentang react native, kalau aku sendiri nggak pernah dengar tentang itu gitu kan. Iya, iya, iya. Nggak lanjut buat probation, aku decide buat pindah ke startup. Hmm. Waktu itu startup masih dikit ya, yang terkenal itu Koprol. Koprol. Itu tahun 2012 awal sih, Koprol dan Kaskus. Kaskus, iya, iya, iya. Nah terus? Terus? Lanjut. Pindah kan? Waktu mau pindah tuh deg-degan gitu, Mas Riza. Kenapa? Kenapa deg-degan? Karena optionnya itu rumah namanya. Oh iya, ini ya, yang sekarang jadi yang... Mapaan. Mapaan, yang apa, di bawahnya Gojek juga kan. Di situ aku deg-degan banget, kenapa? Karena di sana teamnya kecil, kalau aku join ke sana itu, kan waktu itu startup masih dikit. Optionnya itu dikit. Kalau aku join ke rumah, intimidating banget teamnya. Kenapa? Karena rumah itu HP sahir dari Koprol. Koprol kan waktu itu tutup ya. Iya, di beli Yahoo habis itu tutup kan. Iya. Akhirnya orang-orangnya itu, inginernya banyak yang pindah ke rumah. Terus aku intimidated. Aduh, yang ke sana itu dua orang, kakak kelas aku yang ITK tertinggi. Terus yang sering juara kompetitif programming. Aku kalau di sana jadi paling bego dong, gitu. Terus? Aku ketemu, aku bersyukur banget, aku ketemu video comment semen address-nya Marisa Mayer sih yang... Sampai sekarang merubah mindset aku banget sih. Apa tuh yang perkataan yang bisa jadi quote lah kira-kira? Di sana ada beberapa poin, cuma yang merubah... Mindset. ...sidup aku banget, mindset aku banget, ada dua. Yang pertama, biar kita tuh surround ourselves with the smartest people. Karena kalau kita kumpul sama orang-orang yang lebih pinter dari kita, kita bakal ke drag buat sepinter mereka, gitu. Terus yang kedua tuh buat menemukan courage, buat melakukan sesuatu yang kita belum siap. Ya aku sebenarnya belum siap nih buat jadi kerja di lingkungan yang pressure-nya gede. Terus aku gak ngerti apa-apa, mungkin aku jadi orang yang paling culun. Cuma yaudah, itu adalah arena buat aku buat grow, gitu. Dan terbukti bisa grow dengan cepat, gitu ya? Terutama di startup, gitu ya? Ya, prosesnya itu berat banget, capek. Bukan capek sih, kayak apa ya? Mentally challenging aja. Aduh, kita harus deal with changes, kita harus deal with MVP. Ya, karena ya, fairness startup juga bisa dibilang kan gak jelas ya. Kadang-kadang produknya harus pivot lah, atau udah kita bikin MVP-nya, atau udah bikin fitur ininya ternyata gak dipakai user, akhirnya harus kita ganti, dan lain-lain, gitu ya. Dan itu gak kejadian di enterprise juga kan. Kalau enterprise kan baku ya. Kalau udah, apa, dokumentasinya ini ya, kita bikin ini sampe selesai, gitu kan. Oke, di rumah sendiri itu, waktu itu, inget gak ngerti apa? Atau pake teknologi apa, gitu? Pake Python, cuma waktu itu aku kebanyakan pegangnya back-end, karena waktu itu interface-nya itu, kebanyakan via SMS. Orang beli pulsa via SMS, bayar biopeno, gitu. Jadi, pake Python, terus kita juga bikin Android app-nya pake phone gap, ya. Oke, nah, mungkin bisa di-share juga, ada aplikasi atau pernah bikin sesuatu dari SMAK, atau kuliah, atau mungkin di awal-awal karir, gitu. Ada aplikasi atau, apa ya, aplikasi keren lah yang pertama kali diingat, gitu. Pertama kali dibuat. Oh, waktu kuliah aku bikin itu, sih. Aplikasi sederhana buat personal budgeting. Mungkin itu bukan sesuatu yang keren, saya, yaudah, personal budgeting udah banyak. Cuma itu adalah exposure aku pertama kali buat ke produk, gitu loh. Kayak, desain produk yang bagus itu kayak apa sih? Hingga akhirnya tuh makin ke sini tuh aku juga ada binat ke produk, juga, gitu. Oke. Jadi, exposure pertama ke produk yang bikin aplikasi benar-benar dari problem statement sampai selesai, gitu ya, kira-kira, ya. Nah, kalau momen atau kontribusi yang membanggakan selama jadi engineer sampai sekarang, gitu. Ada nggak sih? Mungkin karena beberapa tahun terakhir aku masuk ke leadership path instead of individual contributor, itu lebih ke impact yang bisa aku bawa ke adik-adik aku, sih. Jadi, ceritanya, karena aku memang mindsetnya itu kayak yang tadi aku sebut buat hadirin challenge buat tim aku, buat orang-orang di sekitar aku. Jadi, biasanya kalau ada tim member baru, beberapa kali kejadian seminggu pertama tuh ngerasa, aduh, aku kok bego banget ya, aku kayaknya nggak cocok deh kerja di sini, akhirnya mau resign, gitu. Itu beberapa kali kejadian di minggu pertama. Terus, ini di kantor aku yang lama, sih, ada engineer yang seperti itu, dia bilang, nggak cocok, ngajak aku one-on-one. Terus, it's like a mentoring time for us. And then, dia decide buat tetap lanjut, waktu itu masih internship. Dia tuh baru pertama kali terjun dari dunia non-engineering ke engineering di internship itu. Akhirnya, dia jadi full-time, terus sekarang tuh kerja di luar negeri. Yang menarik adalah, ketika dia resign dari company itu, aku udah keluar dari company itu. CTO-nya cerita, ah, engineer ini resign, terus waktu dia resign, dia cerita. Oh, waktu dulu internship pertama kali jadi engineer, aku udah nyerah. Terus, ngobrol-ngobrol, oh, ternyata mindset-nya tuh harus, ya, intinya nggak boleh. Nggak boleh gampang nyerah kalau jadi engineer. Akhirnya, oh, sekarang aku lulus dari company ini yang dulu intern, nggak tahu apa-apa, jadi full-time. Terus, sekarang mau kerja di one-on-one sebagai engineer. Itu sih, cerita-cerita yang seperti itu sih yang aku suka. Karena aku sendiri udah cukup terberkati dengan mentor-mentor di sekitar aku. Jadi, kalau aku bisa meneruskan hal yang sama tuh, seneng gitu. Nah, ngomongin mentor. Nia punya mentor nggak? Pernah punya mentor atau sampai sekarang masih ada mentor atau gimana? Ya, jadi mentor pertama di dunia teknologi. Buat aku sih, namanya Riki Surya Dharma, itu kayak kakak kelas di UI. Jadi, beliau yang mengenalkan aku dengan dunia-dunia di luar, apa ya, di luar hal basic yang aku kenal di kampus, di mata kuliah gitu loh, Kak. Dan, sebenarnya tuh aku orang yang percaya di mana kita tuh bisa belajar dari mana aja gitu kan, Kak. Cuma, apa yang diajarin ke aku adalah mindset, mindset buat belajar sama lebih ke confidence sih. Karena kebetulan kan, kalau dunia kompetitif programming itu identik dengan anak-anak yang lulusan Toki, seperti itu. Dan beliau itu waktu itu ada mimpi buat ngebawa orang-orang yang nggak punya background Toki buat bisa berkompetisi di ranah internasional, seperti itu. Jadi, lebih ke mindset-nya. Itu lumayan penting sih, soalnya, oke, karena dunia teknologi sendiri itu menurut aku requires, like, lifetime learning. Karena perubahannya kan cepat banget gitu kan, Kak. Jadi, mindset itu penting banget sih. Oke, terus ketika aku lulus, ketika aku lulus kuliah dan mulai masuk dunia kerja, di semua tempat aku kerja tuh selalu ada orang yang inspiring sih. Kalau sekarang sih mentor yang benar-benar aku collaborate bareng-bareng itu kayak ada komunitas kecil sih, Kak, buat hangout bareng gitu. Dan mereka itu kayak mentor-mentor aku sih, udah kayak 3 tahun kita hangout bareng dan aku belajar banyak dari mereka. Itu komunitas apa? Di kantor aja gitu atau gimana? Tidak, jadi biasanya kita kalau, itu komunitas hangout sebenarnya, cuman kebetulan semuanya itu, semuanya orang teknikal. Jadi, ada angki, CTO-nya setoko, terus CTO-nya di dekor rumah. Kita hasil hangout bareng dan jadi belajar banyak. Karena masalah tiap company kan beda-beda, challenge-nya beda-beda. Kadang kita juga share masalah hiring. Nah, tadi udah sempat kita bahas tentang momen membanggakan. Nah, kalau yang memalukan ada nggak sih? Ada, ada, ada. Jadi, waktu itu di company aku kerja sebelum cermati dan aku kerja di start-up nama di dekor rumah. Di situ yang menarik adalah kita believe bahwa engineer adalah orang yang paling ngerti produk yang dipakai customer. Karena kita sendiri yang bikin. That's why kita pakai pendekatan product engineering. Jadi, engineer itu bukan cuma kerjain full stack development. Jadi, kita kerjain infra, kita yang deploy, kita yang kerjain front end back end-nya. Tapi, kita juga kerjain product requirement-nya. Lalu, Iman, kita tuh jago banget buat bikin UX design gitu kan, pakai sketch. Dari awalnya nggak ngerti apa-apa, sekarang jadi lancar banget gitu kan. Jadi, di sana nggak ada, nggak ada, waktu itu belum ada UX, belum ada product. Kita kerjain sendiri. Karena waktu itu kita pertama kali pegang product. Jadi, sempat mengalami kegagalan yang apa ya, yang sedih banget sih. Ketika kita develop product, lalu mau bikin feature yang mana sih? Itu kayak aku tuh buang-buang waktu tuh, buang-buang effort kayak satu bulan kerja gitu sih, untuk develop ke arah yang salah gitu, Kak. Karena apa ya? Karena terlalu banyak asumsi, nggak lihat data. Dan di situ, kenapa memalukan sih gitu? Wah, kan cuma satu bulan development. Cuma aku ngerasa karena itu startup-nya waktu itu belum besar, satu bulan development tuh worth a lot of money buat company tersebut gitu. Karena kita kan nggak ada apa ya, buat buang-buang waktu, terus buang-buang resource. Itu aku sedih banget sih, merasa bersalahnya sampai sekarang gitu sih. Gara-gara terlalu lama, itu ya, membuang-buang resource dan waktu untuk mengerjakan satu hal gitu ya. Ya, mengerjakan satu hal. Dan waktu itu belum ngerti gimana sih, mengarahkan produk yang baik itu pakai data kayak gimana sih? Masih sosokan pakai insting-insting gitu. Belum data-data gitu. Insting biasanya salah ya. Jadi, semuanya harus berdasarkan data gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke saat ini. Dan saat ini kan Nia bekerja di Cermati. Boleh dijelasin mungkin buat yang belum tahu Cermati itu apa sih, produknya apa? Cermati adalah sebuah perusahaan fintech, financial technology. Kalau orang-orang lihat tuh, Cermati itu lebih ke financial product marketplace, di mana kita bisa compare produk financial seperti asuransi, kartu kredit di website kita, terus bisa apply directly lewat sana. Cuma sebenarnya tuh kita ada beberapa produk yang nggak kelihatan sih. Jadi, misalnya nge-insurance, kita juga ada partnership dengan sis partner kita dan produk-produk yang lain gitu. Jadi, ya, long story short, financial product marketplace kali ya. Dan Nia ini udah dicermati kurang lebih dua tahunan ya. Betul. Dan di sini kan, apa role-nya? Awalnya engineering manager, terus sekarang udah jadi head of engineering. Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman, apa sih role dari engineering manager dan juga head of engineering ini, dibandingkan kayak misalnya team lead atau CTO atau apa gitu. Kalau di Cermati sendiri, untuk role engineering terpecah jadi dua. Dan mungkin di tempat lain juga sama sih. Ada dua, yaitu individual contributor, di mana lebih spesifik ke engineering task-nya. Lalu ada yang leadership path, yaitu yang juga fokus ke people management. Dan di people management itu ada beberapa level kan, KO engineering. Engineering lead, lalu engineering manager, lalu head of engineering. Jadi, kalau dari engineering lead ke engineering manager itu biasanya itu responsibility-nya itu pasti beda gitu. Kita juga di-expect untuk bisa hire people, recruiting. Terus, dari sisi expertise juga, technical expertise juga kita tuh, domain-nya itu jadi lebih luas gitu. Terus, kalau dari engineering manager sama head of engineering sebenarnya sih mirip-mirip. Lebih ke, oh domain-nya itu sekarang nambah nih. Dulu tuh aku pegangnya itu satu produk, sekarang jadi dua produk. Jadi, bisa ambil expertise yang vertikal, oh aku jadi makin deep di suatu bidang atau ngelebar. Aku bakal ambil domain baru nih. Jadi, kalau aku dicermati sih bedanya aku ketika engineering manager dan head of engineering lebih ke domain-nya sih, aku domain-nya nambah. Domain-nya nambah ya, jadi kayak role, bukan role ya, apa, responsibility-nya bertambah. Jadi, yang tadinya satu tim, sekarang jadi dua tim. Terus satu produk jadi dua produk. Ya, makin, timnya makin besar. Terus akhirnya tuh, kan produknya itu kan pertama kecil nih. Awalnya itu kita cuma bertiga. Terus, eh makin gede, makin gede. Oke, kita sekarang tuh berdua belas. Lalu, lalu ada satu, oke deh, satu dipromot. Jadi, satu tuh kita lagi cari nih engineering lead. Akhirnya kita do internal promotion. Sekarang ada, udah ada, udah ada engineering lead juga. Aku instead of kerja langsung sama engineer, aku udah dibantu sama engineering lead. Terus, oh kita ada produk baru. Terus dikasih ke tim kita. Jadi, ya timnya makin besar gitu. Udah jadi kayak mini startup lah gitu. Oke. Jadi, in short sebenarnya si, apa, di cermati ini mungkin di perusahaan lain juga bisa beda-beda ya. Jadi, ada dua, umumnya sama kan. Ada dua, apa ya, dua jalur gitu ya. Jalur engineering atau jalur leadership ya. Jadi, kalau yang engineer manager ini masuk bagian leadership gitu ya. Dan tugas utamanya itu bukan hanya teknologi atau, apa, berusaha dengan teknologi, tapi juga berusaha dengan proses dan people mungkin ya. Betul. Oke. Nah, sekarang lagi, apa, lagi ngulik teknologi atau programming language apa atau apa gitu yang bisa ceritakan? Atau sekarang kita sih fokusnya itu lagi develop produk baru dan kalau tech-technya sih kita pakai Java reactive, lalu pakai React Native. Cuma challenge-nya karena kita fokusnya, kak, kayak mesin-mesinnya itu harus ada di Indo kan. Dan kebetulan untuk produk yang spesifik ini kita nggak bisa pakai cloud. Jadi, harus on-premise gitu, servernya harus di lokal sendiri gitu ya, di data center. Ya, dan itu yang challenging sih. Karena biasanya kan engineer zaman sekarang itu lebih familiar dengan teknologi yang off-cloud yang memang bisa dibilang lebih modern gitu. Lebih mudah juga kan dibandingkan harus on-premise kan. Ya, sini kita harus set up load balancer sendiri segala macem ya, itu lumayan challenging juga sih. Oke, jadi banyakan berat di infrastrukturnya ya, untuk managenya juga ya. Betul. Oke. Nah, Nia punya hobi nggak di luar programming dan komputer? Aku suka banget baking sih, bikin kue, roti gitu. Suka banget. Kenapa? Kenapa? Ada alasan tertentu kah? Kenapa ya? Karena mungkin awalnya dulu nggak bisa jajan gampang gitu kan. Waktu itu masih mahasiswa belum punya banyak uang gitu. Kalau mau makan enak harus bikin sendiri, terus jadi keterusan. Oke. Ada ini nggak, flavor roti favoritnya apa? Flavornya sekarang lebih suka yang Korean or Japanese style. Jadi kayak suka ngulik pakai bunga sakura, green tea, terus kampung biji yang hitam. Itu lagi suka yang ke situ sih. Menarik sekali ya. Jadi fusion ya, nyampur-nyampur ya. Nah, tadi kan sempat cerita juga, sempat ada pengalaman di dekoruma untuk manage orang-orang atau tim yang intern. Salah satunya yang sukses story tadi kan, yang akhirnya berhasil bekerja di luar negeri. Nah, mungkin ada tips buat pendengar yang mungkin mereka baru mau lulus gitu, fresh graduate, mereka mau internship di sebuah company. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang bisa membuat sebuah internship itu sukses gitu? Pertama, sebelum daftar dulu kali ya. Sebelum daftar, karena kompetisinya itu lumayan tinggi kan. Lumayan tinggi. Nggak semua company bisa hire, bukan bisa sih, mau hire intern gitu. Nggak semua company mau hire intern. Yang pertama, teman-teman yang mau internship, apalagi internship pertama kali, conduct itu sih, mock interview. Mau interview sama kakak-kakak, atau sama teman-teman. Karena biasanya itu mahasiswa atau fresh graduate itu belum tahu kayak whiteboard interview itu kayak gimana gitu. Terus yang kedua itu, kalau kalian belum pernah internship, terus berarti nggak ada kayak pengalaman kerja, harus bikin portfolio. Harus bikin portfolio gitu, bikin aplikasi, sampel app gitu ya. Soalnya kalau kita buka lowongan internship yang daftar itu bisa sampai 300, 400. Jadi biar menarik perhatian rekruter juga, biasanya kita cari yang udah ada portfolio sih. Terus itu kayak proses pendaftaran, itu yang menurut aku paling penting sih. siapin portfolio kalau belum ada pengalaman, lalu siapin buat engineering interview, yaitu biasanya coding interview gitu. Coding interview. Untuk persiapan coding interview sendirinya, ada persiapan khusus nggak yang harus dilakukan oleh mungkin calon, internship atau developer secara umum? Biasanya sih, aku even kalau ada kandidat masuk, kita bilang kan, oke kamu di invite buat interview technical di cermati.com, please baca-baca. Aku share bukunya ya, Cracking the Coding Interview. Cracking the Coding Interview ya? Iya, biar tahu gambarannya itu kayak apa sih, gitu. Cuma jangan sampai ngafalin jawaban juga sih, karena kita tuh sebagai interviewer, berasa kan, kalau, oh ini kelihatannya tuh ngafalin, jadi soalnya bisa kita sedikit, terus malah jadi bubar jalan gitu sih. Jadi bukan dihapalin, tapi dimengerti prosesnya gitu ya. Dan biasanya sih, kalau aku sendiri dan teman-teman yang dicermati, kita tuh oke buat conduct mock interview buat mahasiswa juga. Jadi feel free buat minta kakak-kakaknya, kakak kelas, atau kontak aku di link-in segala macam buat, kak aku butuh latihan interview, kita tuh senang banget. Kita kadang malah set jadwal setelah jam kerja buat bantuin adik-adik mahasiswa, buat anak-anak fresh dead, buat interview gitu sih, kak. Oh menarik sekali nih, tawarannya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang dengar gitu ya, pengen tahu gimana proses interview, di sebuah perusahaan, dicermati misalnya, kita bisa langsung kontak ke Nia aja, minta, mau dong latihan interview gitu ya. Menarik sekali. Seru nih, seru. Oke, tadi kan udah disebutkan juga, dari Nia ada rekomendasi buku pada saat latihan atau mempersiapkan untuk interview ke sebuah perusahaan teknologi kan, yang itu namanya tadi, Cracking Coding Interview ya. Mungkin ada buku, rekomendasi buku lagi, selain itu, mungkin ya tidak harus spesifik teknologi ya, buku apa aja yang terakhir, yang dibaca mungkin yang mengubah mindset. Karena aku tuh lumayan belief sama mindset kan kak, jadi, buku yang aku rekomendasikan saat ini ada dua. Yang pertama, The Effective Engineer, itu dari Edmond Lau. Di situ tuh menurut aku tuh, kita diajarin soft skill yang bagus, kayak, gimana sih caranya, cara kita melihat, diri kita sebagai profesional, gimana kita improve diri kita gitu. terus yang kedua itu, The Pragmatic Programmer. Dua-duanya itu lebih ke mindset, sama soft skill juga, karena, kalau misalnya technical juga, menurut aku, toh, kita ke getting startup website-nya, juga bisa belajar kan, misalnya aku belajar native, yaudah, ke getting startup-nya juga lengkap gitu. Nah, kalau, kayak mindset, gimana kerja profesional itu, menurut aku banyak banget, orang-orang yang perlu belajar. Kenapa? Karena di Indo itu, kalau aku lihat, banyak anak-anak generasi aku, yang gak punya role model, orang yang bekerja profesional itu, seperti apa? Contohnya, kayak aku, dan teman-teman yang lain, banyak yang orang tuanya itu, kerja di sektor informal, kayak jasa, terus, orang tuanya dagang. Jadi, belum tahu nih, gimana sih, cara kerja profesional yang baik, itu gimana. Jadi, di buku itu dibahas juga, bukan hanya dari sisi teknologinya, tapi apa, apa ya, skill-skill yang perlu kita kembangkan, untuk mengembangkan, kayak, komunikasi gitu ya, gimana cara, ngobrol sama teman, rekan kerja, dan lain-lain gitu ya. Iya, dan itu kalau dicermati ya, kayak, buku tersebut, kayak The Pragmatic Programmer itu, diwajibkan untuk dibaca, buat semua new joiner, yang termasuk engineering, buat chapter pertamanya. Oke, oh menarik sekali. Nah, tadi kan, kita di awal-awal, tadi sempat nyebut, Nia juga sempat nyebut, bahwa, kalau di dunia pemograman, di development, atau engineering itu, satu hal yang tidak kalah penting, adalah, gimana cara kita, gimana cara belajar yang efektif, kan. Nah, mungkin Nia bisa share, apa, tips-tips, dari, apa, menurutnya, yang, cara yang efektif belajar, ala Nia itu, kayak gimana sih, cara belajar programming? Yang pertama, kita harus tahu, kayak, learning style kita tuh apa, karena setiap orang kan beda-beda, ada yang lebih, lebih, efektif, kalau belajar secara langsung, ngoding secara langsung, ada yang lebih efektif, kalau baca dulu, itu kita harus tahu dulu, terus, teman-teman juga harus, aware, teman-teman tuh, butuh bantuan atau enggak gitu, misalnya butuh bantuan, teman-teman bisa cari, bisa cari komunitas, lalu bisa join, kayak, sekarang udah banyak bootcamp yang bisa membantu teman-teman, soalnya kayak yang aku bilang sebelumnya, gimana kita bisa belajar sesuatu, kalau kita sendiri belum tahu sesuatu itu ada, gitu kan, terus, kalau udah tahu toolsnya nih, oh, aku, learning style aku kayak gimana, ketika aku butuh bantuan, bantuan yang aku pilih itu kayak gimana, kita tuh perlu, yang kedua adalah buat, diversify sih, biar kita tuh gak cuma, ini masukkan dari aku, biar kita gak cuma tahu di satu bidang, kenapa, karena makin banyak hal berbeda yang kita tahu, makin valuable kita sebagai profesional, karena terutama di Indonesia, kebutuhan buat spesialis juga, gak terlalu banyak, jadi lebih baik diversify, dan selain itu kan, bidang teknologi juga cepat berubah, yang hot sekarang, belum tentu demandnya bakal tinggi, setelah ini, gitu, dan, makin banyak teknologi yang kita familiar, juga, lebih gampang kalau kita adjust, ketika kita kerja di tempat baru, atau kita dapat produk baru, itu yang kedua, diversify, lalu yang ketiga juga, ketika kita belajar, kita tuh perlu secara rutin tuh buat, review and rebalance, gitu loh, jadi, karena teknologi itu kan industri yang dinamis kan, kita perlu secara rutin, lihat nih kanan-kiri, oh yang lagi ngetrend itu apa sih, buat kita revisit, terus, selain review dari eksternal, kita juga perlu review internally, oh aku sebenarnya pengen apa sih, gitu, jadi kurang lebih seperti itu, yang pertama, tau, tau kita sendiri learning style-nya kayak apa, terus kedua, diversify, terus, yang ketiga, buat review and rebalance. Oke, menarik sekali ya, nah, sekarang, terakhir, gimana kalau teman-teman, pendengar gitu, yang mau ngobrol langsung, mau, apa, berkomunikasi, dengan Nia, mungkin tadi, udah di-share juga, apa, kalau mau mock interview, bisa langsung message di link in kali ya, tinggal search aja, Mikaela Natania gitu ya, di sosial media lain, ada yang aktif lagi, atau ada blog kah, atau apa gitu, yang bisa di-share? Aku ada blog, di Medium, bisa di, cari di, at Mikaela Natania, kalau sosial media yang lain, ya, nggak gitu aktif sih, lebih aktif di link in, Oke, langsung dicari aja, kalau gitu. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak Nia, atas cerita menariknya, dan sudah hadir di, ceritanya developer, terima kasih banyak, sukses terus, untuk karir dan kehidupannya. Terima kasih, sama-sama Mas Diasa. Itu dia, episode ceritanya developer podcast, kali ini, nantikan episode-episode, ceritanya developer podcast, selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar high, silahkan email, ke rizafahmi, at gmail.com, atau, mention rizafahmi22 di Twitter, sertakan juga hashtag, ceritanya developer. Dan buat teman-teman, yang mau support podcast ini, agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes, atau Spotify, search aja ceritanya developer, terus langsung subscribe, dan kasih rating, serta komentar. Bisa juga subscribe, ke podcast klien pilihan, seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa, tinggalkan juga komentar, atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman, untuk support podcast ini, dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan, sebagian uangnya, untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi, lewat Gopay, atau OVO, via karyakarsa.com, slash rizafahmi. Sekali lagi, karyakarsa.com, slash rizafahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.